Pantesan Jordi Amat mau gabung JDT, ternyata harga transfernya sangat fantastis Jordi Amat pun resmi kantongi status sebagai pemain termahal di Liga Malaysia Berikut ini penjelasannya Tapi sebelum lanjut bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Calon pemain aturansasi Timnas Indonesia, Jordi Amat kembali membuat sensasi usai diresmikan jadi bagian dari Johor Danur Taksim Sebagai informasi, Jordi Amat baru saja diresmikan jadi bagian JDT pada Rabu 29 Juni 2022 melalui akun resmi milik klub Kedatangan Jordi Amat selaku calon pemain aturansasi untuk Timnas Indonesia tersebut bakal memperkuat posisi bag tengah Johor Danur Taksim Jordi Amat datang untuk menggantikan post yang ditinggalkan oleh mantan pemain klub seri A, Maurizio Tentu kehadiran Jordi Amat bakal memperkuat area bag tengah Johor Danur Taksim Pasalnya JDT sudah diisi oleh bag senior Timnas Malaysia, Saru Saat, dan pemain asal Australia, Senelower Namun baru 2 hari diperkuat Johor Danur Taksim, Jordi Amat sudah mengantongi status baru di Malaysia Dilansir dari harian Metro, Jordi Amat didapuk jadi pemain termahal di Liga Malaysia saat ini Berdasarkan transfer mark, nilai pasar Jordi Amat saat ini RM 4,5 juta atau 1 juta euro Menurut harian Metro, nilai tersebut didapat karena rekam jejak selama berkarir di dunia sepak bola Diketahui Jordi Amat sudah pernah jadi pemain andalan di sejumlah klub Liga Top Baik di Inggris dan Sepanyol Jordi Amat sudah pernah membela Espanyol, Ryan Falcano, Real Betis, dan Swan City City Melihat nilai fantastis Jordi Amat saat ini, harian Metro pun memuji tindakan dari pemilik Johor Danur Taksim Pasalnya, Jordi Amat sangat bersungguh-sungguh untuk menaikkan nilai transfer Liga Malaysia Kedatangannya pun mengundang komentar agen pemain terkenal Malaysia, FN Di Jagan Abdullah Nilai Jordi Amat itu sudah tepat karena dia adalah pemain yang sudah lama bermain di La Liga, IPL, ujar FN Di Jagan Abdullah kepada harian Metro Ini adalah langkah bijak dari Jordi Amat karena secara tidak langsung akan menaikkan nama klub dan juga Liga Malaysia Dimana lebih banyak pemain dunia yang ingin tahu tentang Malaysia dan juga JDT Ketika banyak pemain top ingin datang ke sini, sponsor dari luar juga akan meningkat dan mulai mencari peluang untuk menjadi sponsor tambah FN Di Sebelum kehadiran Jordi, status pemain termahal di Liga Malaysia dipegang oleh rekan setimnya yaitu Fernando Furenti dengan RM 4 juta Catatan ini diikuti oleh pemain selangor FC, Hurihuritik dengan 2,5 juta Back Sabah FC, Jokso de Saus dengan 2,1 juta Dan penyerang JDT, Bregason da Silva dengan 2 juta Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang nilai transfer Jordi Amat ke JDT? Tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih, salam olahraga, salam sehat, semoga Indonesia selalu jaya 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 Terima kasih telah menonton!